Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini soal pekat ada dua satu dua itu nyawa sebagian teman-teman juga disini kan ikut jadi saya ingin mengatakan ini senior saya, guru saya, alfanya saya, teman institusi, teman berbeda pendapat tapi untuk hal ini berlanjirkan, kita uang bahwa memang PA-212, PA-212 itu konkret dulu kalau PA-212 main usul-usul hati sebarang orang ya namanya juga orang ikut power gain gak ada salah sehingga kalau mereka tunggu yang belum janji karena mereka, mereka tidak berpolitik nah cara mereka memang bukan tipikal manusia-musia politik praktis seperti orang-orang kebantai politik maka mereka tidak, maka mereka hijau dalam persamaan politik kita lebih pahami bahwa mereka hijau ceritanya jadi itu dulu cerita yang saya mau buat yang saya paham yang kedua saya ingin sampaikan begini, ini kita berhadapan sama sistem ya saya ingin mengatakan dua hal yang ini sampaikan tadi totalnya dalam power gain yang ini sampaikan tadi dalam power gain akhir-akhir niputnya oligarki ekonomi disini bukan oligarki ekonomi, oligarki modal nah betul 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 ya kalau abis lour kamu punya oligarki modal saya ingin saya jaringin oligarki modal nah, kalau kita sistemnya begitu, maka sekarang kita lihat, baik pasal 6 undang-undang 2002 ya, maupun ketentang-ketentang tentang partai politik tentang undang-undangnya, maka pemegang saham satu-satunya tentang partai politik saham pemegang saham atas negara ini gak ada yang lain, partai politik nah, kalau partai politik menjadi pemegang saham, ketika kita buka PMK, 0% sebenarnya nabrak sistem pertama pokoknya adalah apakah reputasi dan kredititas MK itu masuk ke dalam nilai pertahunan itu, apa gak? saya kuatir gak karena hampir 99% orang rata-rata sedang memburu jabatan kekayaan tidak usahin mereka juga yang ada di sana it's a part of the arrangement orang, bagian dari pemburu-pemburu orang-orang sebelum kekayaan ini, maaf aja sekarang saya mau masuk di ekonomi 4 bilion dollar, dari 170 ke 119 sekian cadangan desa bro, posisinya ini, karge kresiasi 6,6 6,56% lalu tadi saya bilang, kalau tadi kita bicara soal kesimbangan primer itu tetap negatif kita tinggal melihat sesungguhnya tadi disini, soal bagaimana analisis dan naik aja ke atas sekarang ini berdua berbalik ekonomi ini berbalik ekonomi kita masukkan sekarang analisis risiko pasar kita masuk ke risiko pasar sekarang risiko pasar 2 tingkat suku bunga sama yang lain tukar saya mau tanya sama anda sekarang siapa yang punya ketahanan atas posisi risiko pasar atas suku bunga sama yang lain tukar siapa yang punya siapa yang punya saya mau bilang sama Arief bocorin nih kalau ada media gubernur bank indonesia itu peran nunggur sejumlah bank agar tidak ikut main di pasar uang saking takutnya si gubernur si bank-bank asing itu meraih eh, ini jangan ikut main ya gue gak kepengen ikut main yang itu kan saking takutnya nih karena nama mereka punya kekuatan luar biasa nih si bank-bank asing untuk memainkan nilai tukar itu sistem namanya dan itu bebas gak ada cerita lalu kalau mau dipilih lagi berikutnya risiko pasar sama risiko risiko nilai tukar sama risiko bunga kayak gitu pertanyaan berikutnya kenapa yang namanya SPN ampul kita gak sedikit nama apa SPN obligasi kompak kita di bulan lalu indet harga saham gabungan itu 6.011 sekarang berapa? 5.700 itu kan saya ke pasar ini itu kerasi hubungan ambruk jadi kalau mau dibilang sorry nih tolong tunjukin sama saya tunjukin sama saya mana yang bisa menyebut bahwa risiko bahwa yang namanya fundamental makro kita kalau sudah yang namanya risiko pasar tidak bisa diatasin gak ada gak ada begitu yang namanya risiko pasar gak bisa dihadapi lemah dia itu dari keuangan itu dari keuangan dimana-mana dari keuangan itu akan masuk di wilayah itu saya gak tau Arief keuangan kok bukan saya gak tau tapi saya diajar kebetulan dia juga ngajarin gue karena saya masuk berikutnya pada posisi di kantor lagi bapak-bapak sekalian Arief benar berdasarkan analisis sensitifitas ada keuntungan tetapi itu karena kerugian sudah digeser ke BUMN udah digeser ke BUMN kalau sudah digeser ke BUMN penanyaannya sesungguhnya merugi siapa kita juga apa artinya manipulasi akuntansi makro apakah angka-angka beban utang keuangan baik yang keuangan maupun yang keuangan ninket apa gak ninket naik lihat aja angkanya sederhana nah dari perspektif itu saya melihat nih ini ada permainan saya mau tambahin 20 BUMN revenue kewajiban utang yang sangat ini sangat kecil dibandingkan sama yang paling netral melihat pemerintahan di dalam negeri ini atas keuangan ekonomi politik siapa sekarang media mana yang paling netral ada satu bukan adanya ada satu cuma satu CNBC CNBC bisa kita pakai sebagai rujukan karena dia masih netral dia gak mau juga berpihak ke Jokowi Dodo dia juga gak mau berpihak ke kalangan opasi totalnya dia berpihak pada olah olah modal aja adanya disini bisa dibuka aja ngomongin kalau dia melihat kayak gitu maka sekarang dia bilang sayangnya dari seluruh kemampuan yang dibangun oleh pemerintahan Jokowi Dodo undang mental makhluk tetap rentang dia nolisi kayak gitu tuh eh gitu ceritanya lalu dibikin analisis analisis yang antara lain bagaimana di data PBN dan sejumlah BUMN yang ngerjain infrastruktur disini gue ngasih sama Rija infrastruktur paling jauh Jokowi Dodo enggak oh ternyata enggak mau bukti mau bukti ayo sekarang yang pegang ini power paling berbasis gas batubara paling ini balance atau suasana apa nampaknya BITE harga dia BITE harga enggak gue gak bilang mahal BITE harga krensenir BITE harga dia dan itu ditulis dalam infrastruktur bahwa yang namanya indepawan power plant berbasis batubara meningkat dari 16% ke 32% habis 2003 nanti mereka gampang kamu lihat ya gampang sekali jadi saya cuma mengatakan begini jadi kalau kita mau kita jadi tahu sekarang jadi kita mau itu sekarang ada dimana yang lebih sesungguhnya gitu ya ya itu gampang Anda lihat RPG NM 2 Fairpress 2 2015 lihat indikator indikator ini bangunnya kita berakhir sekarang ini Joko udah nulis Joket 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 Fakta-fakta itu jadi Kau menulis Tentang Karepes 2 2015 bahwa sejumlah indikator tidak tercapai itu konkret jadi ada data yang diminta oleh Karepes 2 2015 tentang DPMN Joket membuktikan menulis tidak tercapai saya gak mau ulang karena ini kurusan dia yang saya mau bilang sekarang kalau dari kerangkas sistem yang dihadapi dalam pemegang saham tetap itu patah polis tadi pertanyaan ke hijau adalah dia gak punya wadah ya lalu 6% kan permintanya kira-kira tercapai gak yang pertama yang kedua oligari kemodal oligari kemodal punya modal gak gak muncul kasus indikatornya Anies Baswedan muncul indikator bagaimana kekuatan modal bisa dicalahkan oleh kekuatan modal sosial itu kasusnya kasusnya adalah modal finansial sama dengan modal sosial sepanjang yang lebih dominan pada modal finansial kapitalis sepanjang yang lebih dominan pada modal sosial dia sosialis Rijal mau bilang, gue mau imbang jangan lantai atau digiden tetapi tidak berarti akomodatif dia cuma mau imbang aja gitu posisi dalam kerangka itu dalam kerangka itu teman-teman sekalian gitu ya sekarang ini power gate yang sistemnya ada di tangan mereka saya ulang nih ini power gate yang sisipnya di tangan mereka setuju tidak setuju maka maka kita punya dua sikap menurut saya ini di hal-hal kita punya dua sikap sikap yang pertama kalau Jokowi Dodo lagi menang kalau Jokowi Dodo menang kita ajarin seluruh masyarakat bahwa itu berarti ini hampir tolong sampai bisa dilindungi yang ngomong bukan teman-teman sih saya yang ngomong akan meningkat social distress saya bilang nih kalau Jokowi Dodo ini terpilih dengan modal kebijakan seperti sekarang akan meningkat social distress indikatornya gampang lihat tingkat kejahatan gampang 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 sekali ini perbicaraan sesuai di lepas para fikir polisi jadi saya mau bilang sama anda gampang indikatornya kalau sudah social distress berita kayak gitu itu berarti akan ada ancaman social distress itu akan sampai pada posisi saya nih social distress social disorder ujungnya menjadi social dis obis jadi tidak tuh perhatikan ya Ariel tolong sampai ke teman-teman Ariel Miss Lahom ngasih tau teman-teman ya tesis saya adalah social distress social disorder social dis obis dan itu berhutung pada bisa menjadi political dis obis terima kasih selamat di atas terima kasih terima kasih thank you thank you thank you thank you you